Artinya sama kasusnya dengan sahabat Bilal bin Rabat, ditunda kematiannya, tapi lebih panjang lagi kematiannya Bilal bin Rabat, itu berpuluh-puluh tahun karena faktor dia menyambangi, mendatangi keluarganya atau sahabatnya dalam rangka untuk tetap membangun tali silatuh rahmi antara sesama sahabat, karena itulah ditunda kematiannya Bilal bin Rabat. Sama dengan nasib sahabat Nabi Kristus ini, yang hanya memberikan sepiring nasi kepada orang yang tiga hari belum makan, mana justru itu bisa menunda kematiannya hingga 50 tahun yang akan datang. Sobat Raku, sesungguhnya setiap hari kita diajarkan oleh Allah dalam rangka yang tidak. Kapan? Barusan sudah kita lewatkan, di jam 12, di jam 11, di jam 10 menit, kita sudah ada yang berangkat menuju pembaringan. Sesungguhnya, tidur kita semua itu adalah separuh kematian yang diajarkan oleh Allah SWT, kuat Allah setiap hari kita diajarkan kematian. Sehingga, tidak ada desahan nafas mata terbuka ataupun tertutup, disana ada doa yang diajarkan oleh Nabi, makanya kalau kita mau tidur itu ajaran doa kan ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, tidur semalam kita itu adalah separuh kematian. Jika seandainya pada saat kita tidur itu, semua ruh kita itu diambil oleh Allah SWT tanpa sadar kita itu. Kemudian, di dalam sebuah kitab dikatakan, barang siapa yang dikendaki hari ini hidup, ruhnya itu akan dikembalikan langsung, tapi jika ada yang tidak diizinkan, ditahan oleh Allah SWT, gak heran, malam kita ngobrol, pagi teratak sudah ada di depan rumah. Itu artinya, ruhnya tidak diizinkan untuk dikembalikan, tapi bagi mereka yang masih diberi kesempatan rezeki oleh Allah, ruhnya itu akan dikembalikan oleh Allah SWT, menjelang suruh seperti ini. Makanya ketika kita bergerak sesungguhnya pada saat itulah, Allah SWT mengembalikan ruh, dan ada di antara kita, mungkin surah-surah kita yang tidak dikembalikan dan ditahan oleh Allah SWT. Makanya sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bergerak karena mereka memahami bahwa sesungguhnya, setiap hari kita sudah melalui pelatihan-pelatihan tentang menghadapi kematian itu sendiri. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku, bahwasannya setiap detik, kapanpun itu, dalam kondisi sadar atau dalam kondisi sibuk, sesibuk apapun, Nabi mengatakan, jangan merupakan satu kalimat yang terbaik yang pernah beliau lakukan dan membiasakan setiap hari baginda Nabi Muhammad SAW itu beristighfar sebanyak 70 kali. Karena diharapkan pada saat ucapan-ucapan itu terungkap, pada saat itulah keputusan Allah datang, kemudian mengambil diri kita pada saat ungkapan terakhir yang keluar dari nisam kita itu, diharapkan adalah kalimat istighfar, kita minta ampun kepada Allah SWT. Belum tentu sekelah sholat istighfar kita dikerima, tapi siapa tahu saat kita melipat pakaian keluarga, pada saat ini di lisah ini terungkap kalimat istighfar, mungkin pada saat itulah mereka di Israel sedang menunggu tugasnya, dan pada saat itulah mungkin kita diambil oleh Allah SWT, dan mungkin kalimat terakhir yang keluar dari lisah kita, mudah-mudahan itu kalimat istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di pagi hari ini, kita berharap jika itu datang nanti, kita ada dalam kondisi husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu hakikatnya bukan setelah kematian, husnul khotimah itu hakikatnya sebelum dan menjelang Sokratulmah. Dan ketika seseorang berada dalam kondisi Sokratulmah, kesungguhnya ada dua sosok yang membimbing calon jenazah ini, satu adalah malaikat, yang kedua adalah syaitan. Sehingga tugas orang yang masih hidup itu menuntun, atau mentalkinkan, mengajak, dan kemudian selalu membisikkan di pelinganya itu, kalimat-kalimat terhibah, termasuk kalimat la idaha illallah, dan di satu sisi ada tugas syaitan itu yang mengajak untuk melupakan kalimat ini. Sehingga tugas orang yang sedang menghadapi kematian, menghadapi seseorang yang sedang menghadapi kematiannya, itu tugas yang lebih berat dan tugas seorang dahi. Mengajak orang ini agar tetap ada dalam kondisi, dalam yang lurus dan tak harus memperhatikan sisi sebelah kiri. Jadi kalau ini dipang, orang yang sedang Sokratulmah, di kanan ini, dijelaskan dalam satu pitar, itu malaikat sudah menunggu di pojok. Kemudian di pojok yang kiri, itu syaitan juga sudah menunggu. Ini kuat-kuatan energi yang akan dihadapi oleh orang yang Sokratulmah. Orang yang ada dalam kondisi Sokratulmahnya baik, dia akan melihat ke atas, dan di atas itu dipampangkan sebuah gambar. Bahwa kuasanya, kalau seandainya calon jenazah ini dia tersenyum, itu artinya dia sudah dijelaskan, dia akan masuk ke tempatnya itu. Itu artinya syurga yang sudah dibentukan oleh Allah SWT. Tapi jika dia masih dalam kondisi dia tidak tersenyum, arti kata tidak ada biasan di bibir ini. Biasan-biasan yang menandakan kalau dia tersenyum, maka orang ini ada dalam kondisi yang tidak baik, artinya gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah pada saat itu, adalah gambaran-gambaran yang dia akan terima nantinya pada saat dia diwapakkan oleh Allah SWT. Kadang kita melihat ada orang yang meninggal dalam kondisi tersenyum, itu artinya dia sudah dijelaskan dan dipampangkan sebuah gambar, kayak video gitu, kayak film, sehingga dia tersenyum, sehingga dia tidak mengharapkan apa-apa lagi, dan pada saat dia seperti itulah, kondisi malaikatlah ada dalam kondisi kemenangan, bahwa seandainya orang ini sudah bisa ditarik dalam kondisi kepasraat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dan keturunan-keturunan kita diwapakkan dalam kondisi khusus khatimah, dan ada dan ditempatkan di tempat yang terbaik, seperti halnya orang-orang tua kita yang sudah mendahulik. Dan tentu kita ketahui, hari ini kita duduk di sini, kesungguhnya orang tua kita ini sudah menyaksikan bahwasannya anak dan cucu saya sedang melakukan hal-hal yang baik pada pagi nanti ini. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran mengatakan, wala tahtiran namina ma'rufi syai'an, jangan pernah sekali-kali meremehkan perbuatan ringan, tetapi bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Ringan kayak apapun pekerjaan itu, kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan, tidak usah muluk-muluk di dalam beramal soleh. Sepanjang dua kaki, tangan ini, dua kola mata, telinga ini bisa mendengarkan, bisa melakukan hal-hal yang ringan, tapi bisa membahagiakan orang lain, maka itu mungkin bakal jika kita dihidupkan kembali dalam kondisi sehat walafiat, entah berapa tahun kemudian. Karena harapan kita, kita ingin selalu berbuat baik kepada orang lain, kita ingin berbuat baik seperti yang pernah dilakukan orang tua keadaan itu, sehingga turunan daripada sunnah itu tetap berlaku, sampai kapanpun, dan sampai kita memiliki keturunan-keturunan berikutnya. Karena mansan nabi sunnatin barang siapa yang melakukan kesunahan dan kesunahan itu, terus didawangkan, diabadikan, maka orang pertama yang menciptakan kebiasaan yang baik itu, tetap akan menerima aliran pahala dari orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Pekerjaan kita ini dalam rangka untuk mager, mager itu artinya agar tetap pelaksanaan yang tetap dijalankan. Generasi berganti generasi. Generasi berganti generasi. Generasi yang di awal pasti akan menerima pahalanya seperti apa yang dikerjakan oleh generasi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dipilih oleh anak-anak kita ini, yang masih belia pada saat ini, dan mudah-mudahan pekerjaan kita pada hari ini bisa ditiru kembali oleh mereka-mereka di saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Allahumma salli wa salli wa salli wa barikara habibika sayyidina Muhammad. Allahumma al-firrlana wa di walidainya wa rahmatimaka ma'arabayyana syarara. Allahumma al-firrlil muhimina wal-muhimina wal-muhimina wal-muslimina wal-muslimina Allahumma yasir umurana Allahumma yasir umurana Allahumma yasir wala tu'asir Ya Allah mudahkan urusan kami jangan untuk bersulit Ya Allah mudahkan urusan kami Ya Allah jangan untuk bersulit Ya Allah ya Rahman ya Rahim Berkahilah kehidupan kami ya Allah Berkahilah kehidupan keluarga-keluarga kami ya Allah Berkahilah kehidupan anak-anak kami ya Allah Berkahilah kehidupan cucu-cucu kami ya Allah Ya Allah berkahilah resmi yang kami cari selama ini ya Allah Jangan kau kukuskan taris laku rahmi kami ya Allah Karena kesalahan kecil ataupun besar yang kami lakukan Ya Allah pada hari ini kami diinfokan bahwasannya ada di antara kami Yang akan menundaikan ibadah haji ya Allah Mudahkanlah urusan keduanya ya Allah Mudahkanlah urusan keduanya ya Allah Lancarkan apapun yang merupakan tujuan dari mereka berdua ya Allah Ya Allah jika engkau muda Jika engkau muda ya Allah Khususkan untuk keduanya ya Allah Ketika sampai di kedua tanah suci itu ya Allah Berikan kemudahan untuk rukun wajib dan sunnahnya ya Allah Rabbana takabal minna inna ka'an tersami'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u Rasah Rahu wa didalam khadimai Allah Rabbana aatina bila rumpa rahmat Wa hayi'u lana bila amrina wa syadah Rabbana aatina bila dunia hasanah Wabil akhirati hasanah Wa kina'adabannal Subhana rabbika rabbil azzati amma yasikun Wa salamun ala al-mursaleen Walhamdulillahi rabbil alamin Bisiril Fatiha Auzubillahi minashaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan abuduwa Iyakan astai'nihdina syiratahu Mestaqim syiratalladzina Anam tali'in bayram Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Ya Allah Ya Rabbana Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim 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 Ini sudah menuju Nyari Nyari ini ya Denganya belum Nyari web Saya menang Saya menang Siap-siap Main Sarapan dulu Makan roti Sampai jumpa